Hai guys selamat datang di channel DK8000 ke Bali bersama Surya disini Yes jadi hari ini saya kembali lagi Saya sedang berada di Yamaha flagship shop Bali Jadi hari ini saya ketemuan dengan Salah satu jagoan baru dari Yamaha di kelas Maxi Yamaha New N-Max Sebenarnya motor ini kalau bilang baru banget juga enggak Jadi motor sudah diluncorkan beberapa waktu kemarin Dan seperti biasa Bali dapat sisa-sisanya Jadi memang dapat kebagian berapa waktu setelah Jakarta, Jawa dan segala macam dapat bagian Jadi maaf saja Bali akhirnya jadi rada-rada agak di belakang Dari secara tampilan memang New N-Max ini kelihatan banget bedanya Nah nanti untuk lebih detailnya stay tune terus di DK8000 Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe dulu dan di klik lonceng notifikasinya Oke kalau sudah kayaknya enggak usah lama-lama ya Panas banget disini walaupun dalam ruangan aslinya enggak hidup Kita langsung masuk ke video utama Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke sebelum kita mulai video lebih jauh lagi Sekarang kita lihat dulu penampilan Yamaha All New N-Max 155 ini dari segala arah Oke Ini dia tampilan utuhnya Bagus atau tidak itu semua selera ya Cuma kalau saya pribadi sih ini oke banget ya Di Bali harganya Rp30.640.000 kalau tidak salah Itu masih off the road Itu dia tampilan utuh dari segala arah Yuk kita langsung review aja dulu dari tampilan dari Yamaha N-Max terbaru ini Jadi yang ada disini adalah yang warna hitam Dove Lalu sana ada warna biru Dove Di sana ada warna putih Putihnya glossy ya Dan di pojok sana ada warna merah Merahnya pun itu merah Dove Kita lihat dari bawah dulu Kalau dari bawah Saya rasa nggak jauh berbeda sama N-Max yang lama ya Jadi disini bannya masih menggunakan ukuran 110x70 ring 13 Menggunakan bannya IRC Lalu velgnya khusus yang warna hitam Dove ini pakai warna emas Kalau yang lain itu menggunakan velg warna hitam glossy Terus mungkin ada yang menanya Bli itu sensor apa ya Ini bukan sensor ABS ya ternyata Ini adalah sensor untuk kecepatan Ini bukan yang saya review sekarang ini Semua ini bukan yang ABS Ini versi yang biasa Saya sempat bertanya kepada orang Yamaha Terus dimana sensor ABSnya Jadi kemungkinan ini adalah sensor ABS plus sensor kecepatan Jadi satu sensor berfungsi untuk dua hal Sebagai sensor kecepatan dan juga ABS Karena ABS itu juga kan tergantung dari Membaca kecepatan dari si motor itu Ya Oke kalau sudah kita naik Eh kita naik Kita ke samping dikit Ini adalah posisi letak dari lampu sennya Jadi dia masih menggunakan bolam Dan letaknya agak di bawah Nah ini kita lihat ya Ini posisinya agak di bawah banget Jadi sebentar kita lihat kayak apa Nyalanya ya Terus dari sisi headlamp Headlampnya ini ganteng banget sih komputer saya ya Ini menginginkan saya akan tokoh kartun apa gitu Saya lupa Nah ini lampunya sudah LED semua Ini gak bisa nyala ya Ini bukan DRL Ini cuma hiasan saja Tapi kalau mau nanti dimodif jadi DRL sih oke Oke juga ya Kita lihat lampunya nyalanya kayak apa ya Oke Terus Windshield saya rasa tidak ada yang berubah Kita ke sisi sini dulu Speedometer Sudah barang tendu berubah Biasanya ada pencetan tombol disini Ini bersih Tidak ada tombolnya Lalu dari sisi pegangan Stangnya juga begitu Mostly tidak ada yang berubah Cuma yang berubah itu disini ada Tombol menunya disini Tidak lagi di speedometer Ini ada lampu Rating Ada bell Lalu ada Automatic Apa sih ini Ignition stop Apalah itulah namanya lah Terus disini ada C Hazard Dan juga ada stutter tangan Perubahan selanjutnya ada di sisi sini Ini ada outlet power charge Tapi harus dibeliin lagi ini ya Adaptornya ya Karena ini menggunakan kayak yang di mobil Bukan USB Kenapa menggunakan versi Harus beli lagi yang kayak colokan rokok itu Jadi alasannya adalah Saya pernah bertanya Saya lupa di Dimana ya Jadi Kalau dengan seperti ini Si pengguna Si owner motor ini Bisa membeli Apa namanya Charger Yang sesuai dengan kebutuhan handphonenya Ada yang 1 ampere Ada yang 2 ampere Ada yang mungkin 2,5 ampere Mungkin yang 4 ampere Jadi itu Balik lagi ke kebutuhan konsumen Kalau sudah pakai USB Berarti dia Sudah Plug Kalau dikasih pabrikkan 1 ampere Ya 1 ampere aja Cuman takutnya kan Handphone Sekarang kan handphone Kenceng-kenceng ya Apalagi ada yang pakai fast charging Nah takutnya itu lama banget Ngesi charge Terdipikir malah Yang rusak malah Dari versi charging disini Nah seperti itu alasan yang kurang lebih Tempat naruh minuman masih bisa disini Terus tambahan yang baru ada disini juga Ini bukan ditarik ya Ini ada kayak diangkat dikit Nah Disini mungkin bisa untuk nyimpan handphone ya Tapi ingat kalau turun harus dibawa Ini gak ada kuncinya soalnya nih Terus Ini juga saya lihat Tempat bensinnya Sepertinya rada maju nih Ya Ada agak maju Dia Harusnya komodersasi nyamannya Enaknya manisnya itu disini ya Ini agak geser kesana Tapi it's okay lah Mungkin ada pertimbangan khusus dari Pabrikan ya Kejakan kaki masih sama Seperti ini First step juga masih sama Lalu kita beranjak sedikit ke bagian Box dari si filter ini Seperti kan kalian lihat Dia membesar ya Dibandingkan versi yang lama Terus juga kalau ada yang bertanya Itu kenapa dicowak ya Sebelah sini Jadi nanti dari sisi tanky nanti kelihatannya Ini adalah mengakomodasi Kalau motor ini dibonceng Dengan berat maksimum Ini kan ngayun Nah supaya dia tidak bentok Makanya dicowak sebelah sini Seperti itu kurang lebih Terus mesinnya juga Ada perubahan Nanti kita denger seperti apa Mesin barunya ini Terus yang juga berubah adalah Sisi sebelah sini Kelihatan gak apa yang berubah Yap Dimensinya menjadi lebih kecil Kalau yang lama itu enggak besar Ini mengecil Kenapa Tapi Yamaha di Flexi Shop juga belum bisa memberi jawaban Kenapa seperti ini Ya mungkin karena ini menggunakan mesin baru mungkin ya Mesin baru Jadi lebih Powerful aja Terus lebih Irip dengan Part Mungkin begitu mungkin ya Jadi dia bisa Dimensinya bisa dikecilkan Maybe Kalau ada yang tahu mungkin silahkan tulis di kolom komentar ya Kita diskusi Sockbacker Pakai Subtank Ya Udah oke Terus yang juga perubahan yang sangat radikal Ada di Stop lamp Stop lampnya ini Kalau dilihat sekilas-sekilas Mirip kayak Yamaha X-Max Ya Tapi Ini tidak semuanya Menggunakan LED Yang menggunakan LED itu Hanya di stop lampnya saja Tapi lampu seinnya masih menggunakan bolam Kelihatan gak ada yang beda Ya Disini Yamaha memberikan detail Ini awal saya pikir ini Nyambung lurus Ternyata disini ada cowakan sedikit Nice Terus Yang juga jarang Diberikan Yakni adanya mata kucing Di sisi kiri Dan di sisi kanan Biasanya cuma nempel satu di belakang Ini biasanya Ini dikasih tiga mata kucing ya Jadi sisi kiri Sisi kanan Dan juga dari belakang Good job Oke Ban belakang sama menggunakan IRC Dengan ukuran 130 per 70 Ring 13 Kenal port Saya rasa masih standar Tidak banyak perubahan Oke Terus disini ada tulisan Oke Itu adalah tekanan ban Tekanan ban Kalau Untuk sendiri Dan berboncengan Oh sama aja ya Sama aja Oke Tidak usah dah ya Terus sekarang kita coba lihat Bawah jognya Seperti apa isinya Seperti biasa Diputer dulu ke arah sini satu kali Tekan Seat Kita lihat apa yang baru di bawah jog Ini ngebukanya tetap Tidak bisa maksimal Ngebukanya Jadi cuman Ini kan sekitar 30 45 derajat mungkin ya Ngebukanya tidak full Tapi Syukurlah Akhirnya Yamaha memberikan Tempat gantungan helm Serius Jadi Yamaha NMAX yang lama itu Tidak ada tempat gantungan helm Seperti ini Dan ini dikasih Tempat toolkit tetap Masih ada sembunyi disini Terus Ini dia saya bilang cowakan tadi Jadi kemakan sedikit Ini bagian bagasinya Jok Seara sisi lumayan empuk ya Cuman gak tau Kalau dipakai riding agak lama Masih berasa empuknya Atau Tiba-tiba bisa bikin pegel ya Nanti mudah-mudahan ada Ada test Strike nya Jadi kita coba Oke Sekarang kita coba Bunyikan kayak apa Bunyi dari Yamaha NMAX terbaru ini On Oke kita starter Halus Kaget saya Halus Bener halus banget Smart generator namanya mbak ya Apa istilahnya Tidak dia halus Bunyi halusnya itu Smart 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 motor generator Ya Ya dia sudah mengadopsi Teknologi yang terbaru Bernama SMG Smart motor generator Ya jadi Waktu di starter Dia gak Udah Gak terlotak gak gitu lagi Jadi mirip kayak punya Honda Kita ulang lagi ya Coba kita denger Ini saya taruh di bawah Coba kedengaran On Saya tekan rem Saya tekan rem Halus Men Halus Halus Oke kita coba hidupkan lampunya semua Seperti apa Ini tampilannya Oke di dashboard Saya lupa tadi Ini ada indikator Untuk lampu jauh Lalu engine check Lalu ada Ini apa namanya Yang mati sendiri Tuh aduh Saya lupa namanya Nanti saya tulis di bawah aja Ini lampunya Tampilan depannya Kelihatan kan LED 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 Bolam Ini yang saya bilang tadi Karena posisinya agak di bawah ya Jadi kalau saya posisinya Naik motor Ada di sini Saya mau nyalip Gak keliatan Kecuali saya dari sini Baru keliatan saya mau belok Terus kalau saya dari posisi depan Anggaplah saya dihalangi oleh Sebuah motor atau apa Ketutup Karena dia posisinya di bawah Mungkin pihak Yamaha ini punya jawaban Cuma saya tanya Di Bali itu belum ada jawabannya Kenapa seperti itu Ya mungkin next ke depannya Kita dapat jawaban ya Kenapa desainnya seperti itu Oke Kita ke belakang Ini yang saya bilang tadi LED LED Bolam Bolam Oke Saya rasa oke ya Coba kita gas sedikit Oke sih Oke 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 Oh iya Mungkin ada Kota kawan-kawan Lihat gak detail yang berbeda ya Lihat speedometer ini Ini kalau untuk saya belajar elektron Nama 7 segment Tapi disini ternyata ada yang Bagian atas Dia tidak berbentuk kotak Jadi kayak ada Ini kayaknya berfungsi untuk Supaya tampilan hurufnya itu Nanti dia lebih Manis Tidak mengkotak-kotak Oke ya Itu aja sih kayaknya Informasinya Oke Sekarang kita coba Belajar untuk setting Jadi dulu itu Di Nmax yang lama Itu kan semua Tombol select Sama itu kan ada disini Nah sekarang Di Nmax terbaru ini Tombol itu Pindah ke arah sini Nah disini Jadi dulu ini kan Untuk lampu Ngedim nih Nah sekarang ini jadi menu Oke sekarang Kita coba Untuk merubah menu Seperti ini Kita lihat ya Ini merubah untuk Konsumsi Field consumptionnya Mau per liter Atau per 100 liter Kayak gitu ya Kita lihat Pastikan kuncinya Dalam keadaan off dulu Jadi pastikan ini Si tombol ini Diteken aja dulu Baru kunci kontaknya Di on kan Nah itu dia Sudah kelihatan kan Itu ada pilihan Mile MPG Mile per gallon Lalu ada pilihan Kilometer Kilometer per liter Lalu ada Pilihan kilometer Lalu consumptionnya Liter per 100 Kilometer Nah ya Oke kita pakai ini Anggaplah kita sudah Milih ini Tekan lagi tombol Menu yang tadi Dengan lama Nah dia akan Balik kesini Oke sekarang Kita coba fokus Untuk Jadi Jadi di Yamaha N-Max Ini juga Dia ada Sama sih Kayak N-Max yang lama Jadi ada Pasitas kayak jam In dash Gini ya Sekarang kita belajar Cara settingnya Oke Tapi sebelumnya mulai Ini pastikan Ini kalau kebaca Ada trip Trip 1 Itu Rubah sampai ke Posisi itu Ada trip 2 Itu bat Baterai Voltase Itu trip Sekali lagi Nah sampai ke Odo Sampai di Odo ini Baru tekan lama Si tombol menu tadi Sampai angka 12 Itu berkedip Nah Sudah kan Kalau sudah berkedip Nambahnya Untuk merubah itu Pencet saja lagi Tombol Menu Yang disini Pencet sekali Dia jadi angka 1 Terus begitu Sampai ditemukan Jam yang tepat Oke Seumpama seperti ini Kalau sudah oke Tekan lagi yang lama Nah Ketiga 9 Oke Anggaplah Di 40 Kalau sudah ketemu Tekan lagi yang lama Ya Selesai Clear Udah Selesai Ya Itu cara untuk Merubah jam Dan juga Untuk merubah Disini Tampilan Untuk fuel consumption Ya Kawan-kawan demikianlah Review Singkat dari Yamaha New N-Max Yamaha N-Max Terbaru Ya Yang dipasarkan oleh Yamaha Di Indonesia Jadi Mudah-mudahan Kawan-kawan semua Bisa Nilai Seperti apa Yamaha New N-Max ini Apakah patut dipindah Atau tidak Atau mungkin Aduh Oke Duetnya sudah ada Oke saya beli aja Atau Saya pikir-pikir dulu Atau apa ya Semoga video bisa jadi pertimbangan Dalam menentukan Kawan-kawan memutuskan Beli motor Tapi tetap ya Beli motor itu harus Sesuai dengan Kebutuhan Bukan Keinginan Ya Oke Kalau sudah Terima kasih Sudah menonton Dekal 8000 Jangan lupa Di like, share, komen Dan di subscribe Dengan saya Dan kita Ketemu lagi Di video mendatang Terima kasih Sudah menonton Have a next day Bye-bye Bye-bye